Jangan memilih penjahat, karena kata Nelson Mandela, penjahat itu tidak akan membangun negara. Kata Nelson Mandela, penjahat itu hanya memperkaya diri, sambil merusak negara. Ingat sekali lagi, jangan golput, karena kalau golput itu mengkhianat negara menurut saya. Pilih berdasarkan hati nurani, dan tidak perlu merasa berdosa. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, apakah yang kalau kita salah pilih, menurut kita awalnya baik, ternyata sudah kita pilih, ternyata tidak baik. Apakah kita tidak menanggung dosa? Jawaban saya, tidak menanggung dosa. Kewajiban kita sebagai rakyat hanya sampai pilih suara. Hasilnya, entah yang kita pilih bagus atau tidak, bukan tanggung dosa kita. Cuman paling tanggung derita saja kalau jelek, kan begitu banget. Kalau udah, sama urusan dengan Allah, tugas kita sudah selesai sampai pilih suara. Bismillah, ya Allah, dengan hatu nurani saya milih. Silahkan coblos. Amalkan doa tadi. Mengapa doa itu penting? Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tunjukkan kepada kami. Yang benar itu benar. Karena kita ini kadang-kadang kebenaran itu tertutupi. Kebenaran itu terkamuflasi. Dosa sih kagak, tapi korbannya yang selanjutnya. Maka milihlah berdasarkan nurani. Pilihlah berdasarkan track recordnya. Rekam jejaknya. Kalau mau kita kaitkan ke agama, rekam jejak itu mudah-mudahan mensifati empat sifat wajib bagi Nabi. Satu sidik, dua amanah, tiga tablik, empat fatonah. Sidik itu benar, jujur, tidak korupsi. Lihat rekam jejaknya, orang bisa teriak jangan korupsi. Tapi dia dewe korupsi. Itu namanya jar koni. Yang kedua amanah, punya kapasitas dan kapabilitas. Ya kalau nggak mampu, ngapain dipilih Pak? Hancur negara ini. Serahkan segala urusan kepada ahlinya. Betul Pak Gere-Gere? Kapabilitas. Yang kemudian yang keempat, yakni tablik. Merakyat. Mudah-mudahan kita punya pemimpin yang merakyat. Yang betul-betul mengayomi rakyat. Kemudian yang terakhir, fatonah. Cerdas. Mampu membaca persoalan dan menyelesaikan persoalan. Dan alat ukurnya bukan kata-kata. Alat ukurnya adalah track record-nya. Berikut disimak ulasan selengkapnya. Saya hendak membahas di pasal 9. Permasalahan-permasalahan yang menjadi acuan rembu desa, rembu keluran, dan rembu pekon ini adalah persoalan terkait dengan ipoleksus butthankam. yakni persoalan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Saya ambil sampelnya saja Bapak Ibu. Persoalan ideologi. Semakin modern zaman ini, kita juga akan dihadapkan dengan resiko pergesekan ideologi. Contoh misalnya kalau di Bandar Lampung ini, Gigi Arapah kemarin, khilafatul muslim. Ini kan persoalan ideologi. Bukan persoalan sosial politik semata, tapi sudah ideologi. Ada sekelompok orang yang ingin mengganti sistem hidup bernegara kita. Dari negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara khilafah. Ingin mengganti Pancasila. Sebagai alat pemarasatu bangsa kita. Nah ini kan karena mereka di masjid-masjid mengadakan kegiatannya. Ketika kemudian kita larang secara langsung, mereka kan akan menuduh kita anti-Islam. Kan begitu. Mereka akan menuduh kita kriminalisasi umat Islam. Atau kriminalisasi ulama. Padahal sebetulnya, secara ideologi, misi yang diusung kelompok khilafah tersebut bertentangan dengan ideologi negara kita. Termasuk bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Nah ini kan kita bisa selesaikan melalui rembuk desa. Rembuk kelurahan. Untuk mencegah tersebarnya paham seperti itu. Atau di 2019 dulu apa? Pemasakan bendera hitam cukup banyak di bandar Lampung ini. Oh bingung pak polisi mungkin. Gimana ini kira-kira. Kalau polisi langsung cabutin bendera hitam itu, polisi akan dituduh anti-bendera Tauhid. Nah ini pentingnya pelibatan tokoh agama, para kiai, tokoh masyarakat untuk menegaskan bendera hitam itu bukan bendera Islam. Tapi bendera hitam itu adalah bendera yang sudah terlarang oleh Rasulullah SAW. Nah ini bicara tentang ideologi. Termasuk begini, misalnya ada kelompok-kelompok kecil nyumput-nyumput ingin membangkitkan ideologi komunisme misalnya. Mereka ingin membangkitkan lagi PKI umpama ya. Seperti isu-isu yang sering menyebar itu, kita bisa lapor-lapor Pak RT, Ketua Lingkungan, Pak Lura, Babin Kamtip Mas, Babin Sa. Bisa kita laporkan. Ini kelompok kecil. Apa benar sedemikian rupa? Seperti dulu tuh, ada orang pakai kaos palu arit. Kaos PKI tuh. Lantas kemudian viral. PKI sudah bangkit. Nah ini kan kita nggak boleh main hakim sendiri kan? Harus jelas ini. Akhirnya para penegak hukum bergerak cepat, kemudian ditangkap, diurai jaringannya, ternyata mereka yang pakai baju kaos palu arit itu, mereka sendiri yang beli baju kaosnya, mereka sendiri yang sablon palu aritnya, mereka sendiri yang makanya, mereka sendiri yang memfoto dan mempidio-kannya, lalu mereka sendiri yang teriak-teriak, PKI sudah bangkit. Ternyata begitu kan? Ketika ditanya oleh Pak Polisi, mengapa Anda tega melakukan fitnah ini? Yah, buat masyarakat itu biar tetap waspada. Walaupun tujuan mungkin dia baik, Pak. Tetapi kan caranya salah. Dengan menyebar fitnah. Udah gegeras Indonesia rakyat tercinta ini. PKI bangkit kan begitu ya? Ternyata itu cuman, hanya kamuflasi biasa. Nah ini persoalan-persoalan ideologi seperti ini, kalau ada apa-apa itu lapor. Babin sah, babin kapit mas. Jadi sedemikian berupa. Kemudian yang berikutnya, ini poin terpenting yang hendak saya sampaikan, yakni permasalahan politik. Yang mau gak mau, tensi politik semakin tinggi. Pemilu tinggal beberapa hari lagi. Bu Kosti udah deg-degan ya? Makin deg-degan. Abang Yuriko juga deg-degan ini. Abang Yuriko ini ganteng, Bapak Ibu. Putra mahkotanya Pak Yusrizal, sama Bu Kosti. Saya ditanya orang, Ustadz, boleh gak sih anak muda itu nyalek? Kan begitu. Ini pencerdasan ya. Boleh gak anak muda itu nyalek? Ya boleh dong. Justru anak muda sekarang, generasi millennial, generasi Z, itu yang akan memimpin negara di masa yang akan datang. Cuman syaratnya ada tiga. Satu, dia punya kemampuan. Betul gak kira-kira? Yang kedua, dia harus berproses. Jangan instan. Dari bawah dulu, latar kabunna, tobakon antobak. Bertahap. Step by step. Kota dulu, provinsi dulu. Dan selanjutnya. Dan yang ketiga, dia jangan melanggar konstitusi. Setuju gak kira-kira? Karena mengapa? Kalau melanggar konstitusi, ya tadi, itu nasib katrolan namanya. Nanti ujung-ujungnya, orang akan berpendapat, sehebat apapun NT, sehebat apapun lo, sepintar apapun lo, kalau gak punya privilege, gak punya koneksi, gak ada yang ngatrol, lo gak akan jadi apa-apa. Sekarang Abang Yuriko harus tunjukkan, bukan nasib katrolan, tapi berdasarkan kemampuan. Itu yang terpenting. Kalau dalam bahasa papata Arab apa? Laisal fatah mayyakulu ka na'abi, walakin al fatah mayyakulu ha'anada. Bukanlah anak muda itu yang selalu membangga-banggakan bapaknya. Tapi anak muda yang sesungguhnya, yang selalu berkata, inilah karya saya. Nah di tahun politik ini, Bapak Ibu harapannya, saya kita semua berharap, bahwasannya, pemilu tahun ini sukses dan damai. Dan, jangan gol putus. Tanggal 14 Februari itu hari apa sih? Oh, Rabu ya? Hari Rabu yang akan datang, Pak, jangan kerja ya, Pak. Jangan kerja, jangan kemana-mana. Kalau ada perusahaan yang masih gak meliburkan, laporkan. Jadi, kita di rumah, Pesta Demokrasi, ibu-ibu ngopor ayam ya, Bu? Ngopor ayam ya? Ya, sengaja, kayak orang lebaran. Siapkan baju batik yang bagus, buat bapak-bapaknya, biar datang ke TPS. datang ke TPS, dan ingat satu hal, pilihlah berdasarkan hati nurani. Karena mengapa? Pilihan kita belum tentu sama. Betul gak kira-kira? Apa yang kita lihat di mata, bisa termanipulasi. Apa yang kita dengar, belum tentu lengkap. Tapi hati nurani, tidak akan pernah berbohong. Pilih berdasarkan hati nurani. Dan jangan sentimen, dengan orang yang beda pilihan dengan kita. Jangan sampai berantem. Jangan kayak 2019, tukang becak bergocoh. Gara-gara pendukung 01 sama 02. Padahal siapapun yang jadi presiden, mereka tetap jadi tukang becak. Ya gak kira-kira? Ini jangan sampai sedemikian rupa. Buat pemilu ini yang gembira. Buat kita ini semua bersuka cita. Saya cuma ingin tegaskan, siapapun yang terpilih, kalau bicara presiden ya, siapapun yang terpilih, sudah ditakdirkan oleh Allah. Percaya gak? Saya mah begitu aja, Pak. Misalnya nih, pas nonton quick corn, misalnya, eh, calon saya kalah. Saya gak pernah berpikir calon saya menang. Kalau menerima kemanangan, enak, Pak. Yang sulit itu menerima kekalahan. Andai kata calon saya kalah. Disitulah saya akan berkata, ini takdir Allah. Kembalikan kepada Allah. Jangankan presiden, Bapak Ibu. Ini contohnya gitu, Pak Seklur, mudah-mudahan jadi lurah nanti kan begitu. Pak Babinsa, Babin Kamtip Mas. Beliau ini jadi Babinsa, Babin Kamtip Mas, sudah garis tangan. Percaya gak kira-kira? Ini garis tangan, gak bisa ditolak. Kalau kita menolaknya, kita gak iman kepada Allah. Ini takdir kan? Jangankan presiden, daun yang jatuh pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Coba lihat pohon di depan rumah kita. Jika ada daun yang jatuh mengering, itu jatuhnya daun itu, tahunnya, bulannya, tanggalnya, harinya, menitnya, detiknya, sudah ditakdirkan oleh Allah. Gak maleset, gak kecepatan, gak juga terlambat jatuhnya. Apatah lagi presiden. Cuma saya ingin memberikan pendidikan politik, dikit saja ini. Tambahan ya. Tiga hal yang harus jadi pegangan kita. Satu, pilihlah pemimpin berdasarkan nuran. Terapkanlah doanya Pak Ustaz Hanafi tadi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuknat tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuknat tiba'ah. Itu doa sebelum milih. Apal gak kira-kira Pak? Gak hafal bismillah aja lah, gak apa-apa. Bismillah, ya Allah, saya milih berdasarkan nurani. Ingat sekali lagi, jangan golput. Karena kalau golput itu mengkhianat negara menurut saya. Pilih berdasarkan hati nurani, dan tidak perlu merasa berdosa. Ada yang nanya sama saya Ustaz, apakah yang kalau kita salah pilih, menurut kita awalnya baik, ternyata sudah kita pilih, ternyata gak baik. Apakah kita gak nanggung dosa? Jawaban saya, tidak nanggung dosa. Kewajiban kita sebagai rakyat, hanya sampai pilih suara. Hasilnya, entah yang kita pilih, bagus atau tidak, bukan tanggung dosa kita. Cuman paling tanggung derita aja, kalau jelek, kan begitu banget. Kalau udah, sama urusan dengan Allah, tugas kita sudah selesai sampai pilih suara. Bismillah, ya Allah, dengan hati nurani saya milih. Silahkan coblos. Amalkan doa tadi. Mengapa doa itu penting? Allahumma, arinal haqqa haqqa, ya Allah, tunjukkan kepada kami, yang benar itu benar. Karena kita ini kadang-kadang, kebenaran itu tertutupi. Kebenaran itu terkamuflase. Ini kan bulan rejab nih. Sekarang ceramah gak apa-apa ya. Ini bulan rejab nih. Nabi dulu suruh milih oleh malaikat Jibril, disiapkan semangkuk homer, disiapkan semangkuk susu. Tahu homer gak Bapak Ibu? Susu gedruwa. Susu gedruwa. Tua. Waktu itu belum haram. Warnanya sama-sama putih. Kata Nabi, fakta tulaban. Ah, aku pilih susu saja. Apa kata Jibril? Ikhtertal fitrah. Pilihan kamu hati nurani. Fitrah itu hati nurani. Pilihan kamu tepat sekali. Loh Jibril, seandainya saya salah pilih, kayak mana? Seandainya kamu salah pilih Muhammad, umatmu bakal pelir semua. Dosa sih kagak, tapi korbannya yang selanjutnya. Maka mililah berdasarkan nurani. Walaupun Nabi dulu enak milihnya. Tangan kanan susu, tangan kiri, homer. Alamatnya pas. Kayak nyanyian zaman dahulu itu kayak mana? Madu. Di tangan kananmu. Racun. Di tangan kirimu. Enak milihnya. Milih tangan kanan madu, tangan kiri racun. Kira-kira ibu-ibu kalau suruh milih, milih di madu apa di racun? Di madu apa di racun? Milih di madu makan hati, milih di racun mati. Enak. Walaupun begitu enak milihnya, jelas pilihannya. Cuma yang jadi masalah itu kalau talbis, bapak ibu. Apa talbis? Talbis sulhak mobil batil. Madu sama racun ini udah campur jadi satu. Mereknya madu dalamnya racun. Tampilannya kopi dalamnya cyanida. Katanya susu dalamnya khomar. Talbis. Pampangnya malaikat dalamnya belis. Wajahnya islami, tampilannya islami, tapi tukang provokasi. Jubahnya sunah, tapi sebar fitnah. kerudungnya panjang, tapi jago ngerumpi. Ada nggak sih jaman sekarang? Oh, di sana banyak. Kalau di Wihalim Permai? Pusatnya. Ini kita dihadapkan dengan begitu. Tampilannya luar biasa. Nyengsir di tanah, kerudung. Tapi mulutnya kalau ngerumpi, keriting. Sampai dia pengat-pengotir. Bahkan yang lebih bahaya lagi itu begini, Bapak Ibu. Kamuflasi. Jadi ada Talbis, ada Talafi. Talafi itu kamuflasi. Kita ketipu. Tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau dalam bahasa orang Palembang itu apa? Waluyo. Ada waluyo, Pak. Waluyo. Kalau kata orang Palembang, waluyo. Wajah lugu atibuwayo. Kemarin saya ngomongin waluyo. Waluyo, waluyo nyabah binsanya. Allahu Akbar. Itu waluyo Palembang, wajah lugu atibuwayo. Kalau waluyo Jawa, ya enggak, Pak. Oke, pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan memilih penjahat. Karena kata Nelson Mandela, penjahat itu tidak akan membangun negara. Kata Nelson Mandela, penjahat itu hanya memperkaya diri. Sambil merusak negaranya. Mudah-mudahan kita tidak diberikan pemimpin yang penjahat. Allahumma. Amin. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Pilihlah berdasarkan track record-nya. Rekam jejaknya. Kalau mau kita kaitkan ke agama, rekam jejak itu mudah-mudahan mensifati empat sifat wajib bagi Nabi. Satu sidik. Dua amanah. Tiga tablik. Empat patonah. Sidik itu benar. Jujur. Tidak korupsi. Lihat rekam jejaknya. Orang bisa teriak jangan korupsi. Tapi dia dewe korupsi. Itu namanya jar koni. Iso ujar. Nah isong lakoni. Yang kedua amanah. Punya kapasitas dan kapabilitas. Ya kalau nggak mampu, ngapain dipilih Pak? Hancur negara ini. Serahkan segala urusan kepada ahlinya. Betul Pak Gira-Gira? Kapabilitas. Yang kemudian yang keempat, yakni tabli. Merakyat. Mudah-mudahan kita punya pemimpin yang merakyat. Yang betul-betul mengayomi rakyat. Kemudian yang terakhir, Fatona. Cerdas. Mampu membaca persoalan, dan menyelesaikan persoalan. Dan alat ukurnya bukan kata-kata. Alat ukurnya adalah track record. Baik, itu saja. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Ini sebagai pendidikan politik buat kita semua. Sekaligus juga Bapak Ibu, satu perintu pesan saya yang terakhir. Apapun hasilnya nanti, selalu katakanlah, ini takdir Allah. Entah manis, entah pahit, kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, ketika nanti, di Abang Yuriko Muhammad, Yuriko Al-Farizi, misalnya duduk, ibu duduk kembali juga, ucapan pertama yang diucapkan apa? Inna lillahi, wa inna ilaihi rajuan. Pokoknya, ini Abang Yuriko ya. Karena beliau ini anak satu-satunya pak. Mana ganteng lagi ya. Saya pengen betul-betulnya sukses kan begitu. Jadi, jangan ucapkan dulu Alhamdulillah. Tunda dulu sujud syukurnya. Tunda dulu. Karena ada dulu menteri, begitu diumumkan PSB, PSB ngumumin, Menteri Hukum Menkum Ham. Disebutin namanya. Langsung laib sujud syukur dia. Nggak lama ditangkep KPK dia, Pak. Ternyata kalau dapat jabatan, jangan dulu sujud syukur. Tapi kalau dapat jabatan, ucapkan dulu, Inna lillahi, wa inna ilaihi rajuan. Habis itu silahkan. Mau sujud syukur, mau syukuran silahkan. Tapi ucapkan itu dulu. Karena amanah itu dari Allah. Kalau Allah ridho, kita menjalankan amanah dengan ringan. Tapi kalau Allah nggak ridho, berat menjalankannya. Baik. Wallahu'l mu'afiq ila akwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.